Hola, apa kaps? Soalnya itu, langit mendung menyelimuti daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Awalnya, kami berencana untuk mendatangi sebuah kedai mie ayam di daerah tersebut. Tapi sayang, ternyata mie ayamnya tutup. Yaudah, bermodal gadget, kami pun mencari kuliner di sekitar Jakarta Barat yang kiranya pantas kami review. Ujituhan, akhirnya kami menemukan sebuah kedai mie ayam nih di jalan perjuangan kebon jeruk. Mie ayam bangka ini juga belum banyak di-review. Kami pun langsung bergegas ke TKT. Hola, apa kaps? Balik lagi di channel Youtube Trita Larsenja. Kali ini kita bakal kulineran mie ayam di jalan perjuangan kebon jeruk. Adanya di seberang Kedoya Center. Jadi kalau kalian bawa mobil, kalian parkirnya di Kedoya Center aja. Ini adalah mie ayam bangka Bang Amin. Dan kayaknya seru banget nih kuliner kali ini. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu. Dan juga main-main juga ke Instagram kami. Dan juga TikTok kami. Yaudah, langsung aja yuk kita pesen sekarang. Let's go! Mie ayam ini agak kocak sebenernya. Jadi pertama, etalasenya itu di depan. Tapi tetap aja kami harus masuk ke dalam. Dan ternyata emang masak mie-nya itu di dalam, guys. Kedua, lucunya mie ayam ini. View-nya itu bener-bener menghadap perumahan warga gitu. Jadi bener-bener kita makan sambil menghadap rumah orang. Aduh, ada-ada aja. Lihat, pemandangannya langsung perumahan. Perumahan warga sekitar. Lihat. Keren. Ada ayam-ayam, guys. Di zoom dong. Kelihatan gak ayamnya? Jadi kalian bisa makan mie ayam sambil ngeliatin entok sama ayam. Dengan Pak Amin. Pak Amin. Oh, bisa dibilangin gak dulu sejak tadi gimana sih mulai jualan? Ya, dari tahun 1995. Tadinya ngikut orang 2 tahun. Habis itu dagang sendiri. Dulu langsung di sini apa? Di seberang, depan. Oh, dulu di seberang? Iya, di depan. Pindah ke dalam. Di depan dijual tempatnya. Dari sini, di sini sejak dagang? Udah 12 tahun di sini. Oh, udah 12 tahun. Berarti, misalnya dari jam berapa? Tengah 7 sampai jam 6 sore. Seberang hari, Pak? Dua minggu sekali hari Senin libur. Oh, dua minggu sekali hari Senin libur. Iya. Harganya berapa aja kalau di sini total mie ayam? Kalau mie ayamnya aja Rp. 16.000. Kalau pakai bakso Rp. 20.000. Kalau pakai pangsit Rp. 20.000. Kalau komplit Rp. 22.000. Itu udah berapa tahun? 30 tahun atau ya? 30 tahun kurang lebih. Alhamdulillah. Arti-arti pada ada yang makan. Giselle pernah ke sini. Gading Martin pernah ke sini. Mas mereka belum cerai, Pak? Iya. Robi Purba sering. Robi Purba? Sering. Oke. Itu yang arti-arti sinetron juga sering tuh. Oke. Kalau langganan ada yang dari jauh nggak, Pak? Banyak. Dari mana tuh? Dari Sumedang tuh sering. Bersiap, berubah nggak? Bersiap, berubah di sini. Bersiap, berubah di sini. Iya. Iya. Kok pas COVID kan seperti ini, Pak? Bersiap, berkena ya sih? Iya. Pengaruh juga. Pengaruh. Pengaruh. Tutup nggak lagi dong? Tutup sih nggak? Enggak. Enggak? Iya. Strateginya ya, kita harus tetap, rasanya tetap. Rasanya nggak boleh beda ya? Enggak boleh beda ya? Enggak. Pelayanan juga. Pelayanan juga. Pelayanan juga. Pelayanan juga. Pelayanan juga. Itu nggak ada cabang kok ya? Ada. Ada? Di Kebun Jeruk. Dekat Pukes Mas, SMP 75. Oh, itu cabangnya? Cabang. Udah nggak ada lagi? Ada dua. Ada dua ya, Pak? Ada dua. Di jalan pejuangan? Satu, sama di Kebun Jeruk, dekat SMP 75 sebelahnya. Oke. Kau dulu kan selama 30 tahun ini sempat pernah ngalamin masalah, maksudnya nggak jualan atau mungkin saat susah gitu pernah nggak suka? Enggak sih, jualan terus. Cuma Covid aja kemarin agak merosot. Oh, merosot. Iya. Tapi di sini ada, pakai online nggak, Pak? Ada. Gimana aja, Pak? Ada Grab, ada Shopee, ada Gojek. Oke, lengkap tuh ya sebenarnya? Lengkap. Tapi sekarang udah mulai rame lagi ya, Pak? Ya, Alhamdulillah sih. Ya, ada yang mendingan. Oke. Kalau dulu, terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke guys, ini dia ayam bangka Bang Amin yang ada di Jalan Perjuangan Kebun Jeruk. Lihat dah, porsinya mantap. Gue pesen yang lengkap jadi menunya. Di sini ada pangsit sama bakso. Gue pesen dulu. Wuhu. Mantap ya. Wah. Oke, kita cobain dulu nih kuahnya nih. Siap. Masih loh guys. Waduh, gurih banget kuahnya. Waduh. Ini enak sih. Wah, mantap. Oke. Jadi dia. Toppingnya ada daun kledri. Ini dia. Ini ayamnya. Wah, banyak juga ya guys. Wuhu. Wah, mie-nya dia mie keriting gitu ya. Dengan ukuran nggak terlalu besar, sedeng. Ada toge-nya juga. Oke. Kita cobain aja ya. Nggak pakai sambal dulu. Oke, siap. Masih loh guys. Hmm. 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 Wah, udah meresak banget ini bener-bener. Bumbunya. Jadi mie-nya itu udah gurih banget. Hmm. Dan yang gue suka tuh tingkat kekenyalannya juga. Pas banget nih. Mancio guys. Hmm. Hmm. Wah. Ini pakai kuah yang gurih ini. Hmm. Gebes. Sekarang kita cobain pakai saus ya. Hmm. 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 Oke. Bakso sama pangsitnya juga. Biar pedas guys. Wah. Sekarang kita aduk. Oke. Ini porsinya cukup banyak ya guys ya. Dan dengar-dengar ini udah 30 tahun. Legend juga tadi ya. Nggak, kita cobain. Mangancio guys. Hmm. Wah. Eh herlek guys. Sambalnya pedas. Ini jadi bener-bener. Sempurna banget jadinya. Mangancio guys. Hmm. Mangancio guys. Hmm. Mangancio guys. Dan gurih. Aduh. Mena enak banget sih. Ada bawang gorengnya juga lagi. Hmm. Mangancio guys. Hmm. Wah. Hmm. 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 cobain bakso nya makan siap guys wah bakso nya enak mumpuk kita masukin ke sini nggak bakso nya enak oke kita makan minyak dulu ya sama sawi sekarang kita cobain tangsit rebusnya makan siap guys wah enak banget wah harta karunnya sih itu jadi disini bakso nya enak apalagi tangsit rebusnya waduh kalian harus cobain si kuahnya gurih sekarang kita cobain bakso nya disini nah maksio guys ini harta karunnya nih guys harta karunnya wah sampai lupa pesan minumnya ini enak banget sih sebelum gua abisin langsung gua kasih skor dulu aja gua kasih skor 9,5 per 10 untuk mie ayam bang amin ini yang terletak di jalan perjuangan kebun jeruk kalian bisa parkir di kedoya center seberangnya disini tuh mie keriting embud mie bangka topping nya tuh juga cincangnya enak banget kuahnya gurih bakso dan terutama pangsit rebusnya kalian harus coba itu tuh the best banget itu tuatnya enak banget pokoknya oke sekian vlog gua kali ini jangan lupa like comment dan subscribe channel ini jangan lupa juga di share bila banyak orang yang tahu akan kuliner legendaris yang satu ini sampai jumpa di vlog makan berikutnya chau